Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Gondol Ocul Ocul kemana kita kali ini? Silahkan simak video ini sampai habis ya teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar gak ketinggalan update terbaru dari channel Gondol Ocul Paling sekitar 10 ekor ayam 10 ekor ayam? Iya Satu ekor ayam bisa jadi berapa porsi Pak? Tergantung besar Besar kecilnya Kalau kecilan ya paling sekitar 10 porsi Nanti total bisa sampai 100 porsi ya Pak ya? Hari? Iya Kurang lebih Ini ayam kampung ya Pak ya? Ayam telur ayam merah Akhiran Oke kita lagi kulineran di kawasan Jalan Batu Bulan Bali teman-teman Nah Tepatnya di Soto Ayam Surabaya dan Nasi Goreng Citarasa Cakrun Jalan Batu Bulan Nah ini lokasinya ada di Jalan Raya Batu Bulan ya teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman dari Baipas Ngurah Raya Jalan Baipas Ngurah Raya daerah-arah Denpasar Nah kalau kesana itu ke Denpasar ya Kalau mau ke Ubud pasti lewat sini Nah ini Lewat Jalan Raya Jalan Raya Batu Bulan ini Nah ini kalau ke arah sana ini ke arah Ubud ini teman-teman ya Di sana ada Ubud ada Pasar Sukowati ada Pasar Oleh-Oleh Guang di sebelah sana ya Bisa ke arah sana ada pusat Oleh-Oleh Kerajinan Cincin Perak ya Nah kalau dari arah Denpasar ini Soto Cakrun ini ada di sebelah kiri jalan ini teman-teman Nah di sebelah kiri jalan ini langsung kelihatan ini Panernya Soto Ayam Surabaya Nasi Goreng Citarasa Cakrun Nah di dalam tempatnya ada beberapa meja dan kursi kayak gini teman-teman Di atas meja ada kerupo ada kecap ya ada sambelnya Nah di depannya itu ada rombong soto nya kayak gitu Biasanya kelihatan Cakrun lagi prepare-prepare masakannya ya Nah ini ada beberapa meja Jadi kalau misalnya buat teman-teman bawa keluarga ya Bawa teman-teman jalan-jalan ke sini Bisa ini kayaknya muat bisa makan di tempat kayak gini Langsung aja kita order ke Cakrun ini teman-teman Nah ini soto nya mulai diracikkan kayak gini ya Ada mihut ada irisan ayam Wah irisan ayamnya banyak ya teman-teman ya Tidak pelit ya Wah telurnya juga wungkul kayak gitu ya Nah kita bisa order pakai telur atau tidak pakai telur kayak gini teman-teman Terus dikasih koyah kayak gitu Waduh koyahnya juga lumayan banyak ini Ada irisan seletri juga ya Wah ada bawang gorengnya juga kayak gini teman-teman Waduh mantap ini Wah ceruk nipisnya kalau diiris-iris gini bikin kemecer ya Ini ada ceruk nipisnya juga ya Buat teman-teman kalau pengen sotonya ada cita rasa segernya bisa dikeceri ceruk nipis Wah ini sotonya mulai disiram kuah kayak gini teman-teman Wah sip Kuahnya kemebul langsung dari panci gitu ya Wah kuahnya sampai banjir-banjir gini ya Mantap sekali ini teman-teman ya Nah ini kebetulan kita pesennya soto dengan nasi yang dibisah ini teman-teman Biar makannya isinya banyak ya nasinya dibisah aja Oke teman-teman nah ini sotonya jadi nasinya dibisah kayak gini teman-teman Jalutnya dikeceri ceruk nipis ini ya Nah ini biar tambah segar Kalau mau lebih kentang lagi nah ini pakai kecap nipis Dicampur-campur dulu kayak gini ya Nah ini kalau pengen lebih kentang lagi di meja kan ada koyanya kayak gini Ini boleh tambah koya kayak gini ya Wah diaduk-aduk gini ya teman-teman ya Kalau mau lebih tendang lagi nah ini ada cabainya juga Diaduk-aduk dulu gini ya Lalu disendori ke nasi Wah ditaruh atas nasi kayak gini teman-teman Mantap sekali ya Bener-bener kaltunya mantap sekali teman-teman Ini punya lem Wah bener-bener kalau dicampur nasi Kaltunya bener-bener mantap Wah bener-bener kalau dicampur nasi Ini tambah bikin legu ya makannya ya Bener-bener ngelawui ini teman-teman ya Telurnya wukulan gini ya Tapi kalau mau request di eris-eris juga gak apa-apa Wah mantap Wah sotonya disiram sama nasi sama telur gini ya Wah mantap ya Disiramkan ke nasi sama telur gini Wah mantap sekali ya teman-teman ya Dicampur-campur nasi gini Wiss wiss Sip ini Lanjut gas lor Ajar Bener-bener ini sotonya Kalau dibandingin sama jumlah nasinya Ngelawui ya teman-teman ya Bener-bener cocok ini buat tombol uwe ya Ini ya Wah telurnya dicampur sama soto pakai nasi gini teman-teman Mantap sekali ya Tuh nasinya habis duluan tapi sotonya belum habis ini teman-teman Bener-bener gak pelit ini sotonya ini banyak sekali ini ya Wah mantap sekali kalsunya teman-teman Animation Wah makan soto dicaren gini bener-bener bikin kenyang ini temen-temen ya Sampai licin Nah minumnya disini macem-macem ya temen-temen ya Wah makan soto turun-turun anget Wah jeruknya juga terasa jeruk banget ini temen-temen Bener-bener rasa jeruk mantap sekali Mantap Nah itu tadi temen-temen kulineran kita di Soto Citarasa Cakrun Jalan Raya Batu Bulan temen-temen Nanti kalau temen-temen jalan-jalan ke Bali Bisa mampir ke Soto Cakrun ini temen-temen Dan buktikan sendiri kemantapannya Oke terima kasih temen-temen sudah nyimak video ini sampai habis Kalau temen-temen suka dengan video ini silahkan share sebuahnya banyaknya ya Sampai ketemu di video-video berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih